bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kriya mesa, salam sehat dan sukses selalu lalu teman teman, di depan saya ini sudah ada kamera mini v380 ya ini modelnya mirip dengan kamera mini taffir a9 nah ini di video kali ini saya nanti akan memberikan tutorial gimana cara setting kamera mini ini ya nah modelnya sama persis dengan taffir a9 nah seperti ini ya kalau taffir a9 itu kan banyak sekali aplikasinya ya ada clclcam, littlestar, hdwvcam pro, 365cam, v720 ribet banget ya, kalau ini cuma pakai aplikasi v380 oke sekarang kita coba setting ya, sebelum kita setting kita nyalakan dulu kameranya, kita tekan tombol on off oke sudah nyala biru gedip-gedip teman teman bisa menggunakan aplikasi v380 pro atau v380 lite bisa download di playstore saya sudah punya dua aplikasi ya ini ada aplikasi v380 pro dan v380 lite kali ini saya akan menggunakan v380 lite untuk aplikasinya menggunakan akun ya, kalau teman teman belum punya akun bisa bikin akun terlebih dahulu nah ini tampilannya seperti ini untuk pertama kali kita buka aplikasi v380 lite sebelum kita masuk ke aplikasinya kita cek dulu apakah hotspot dari cctv ini sudah keluar kalau belum keluar teman teman bisa tekan tanda mode atau tombol mode di kamera ini ternyata ini sudah keluar jadi tidak perlu kita tekan tombol mode nya ya kita klik hotspot nya kemudian kita kembali ke aplikasi v380 lite ini kita keluar dulu kita akan hubungkan dengan wifi tampilnya seperti ini ya pertama kali kita klik hotspot nya sudah terkoneksi kita tinggal konekkan nah kemudian kita konekkan ke wifi pilih wifi nah disini sudah ada wifi dan password nya kemudian kita tinggal tekan konfirmasi kita tunggu sebentar kalau kita konekkan ke wifi kalau kita konekkan ke wifi berarti kita nanti bisa mantau jarak jauh oke finish oke kita bikin password ini password dari kamera atas bawah atas bawah harus sama seperti biasa 8 karakter huruf besar huruf kecil angka tanda baca atau huruf kecil angka tanda baca juga gak apa-apa kita jack dulu pastikan sama oke kita konfirmasi nah kamera ini sudah bisa kita pantau secara jarak jauh ya karena ini terhubung dengan wifi yang ada di rumah jadi teman-teman bisa pasang dimanapun ini kan mengandung magnet bisa ditempelkan di benda-benda yang mengadu besi tinggal area mana yang mau teman-teman pantau ini bisa kita bikin warna color kita klik jadi kalau malam hari pun tetap berwarna ini kan sudah terkoneksi dengan wifi untuk mengembalikan ke model ap hotspot mode juga bisa oh iya sebelum kita lanjut ke tutorialnya untuk teman-teman yang baru bergabung bisa tekan tombol like comment dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat update video terbaru dari kriya mahisa oke teman-teman kita lanjut lagi ke tutorialnya ya sekarang saya akan mengubah mode ini menjadi mode ke ap hotspot ya jadi nanti teman-teman itu mantonya hanya jarak dekat karena kita menggunakan hotspot dari CCTV ini caranya seperti apa ini kita keluar dulu ya kemudian tekan titik 3 masuk ke setting kemudian teman-teman klik yang network klik network nah di atas itu ada tulisan ap hotspot mode kita pilih ya nah seperti ini kemudian kita tekan save jadi nanti kita menggunakan hotspot dari kamera untuk menyalakan aplikasinya ya nah sekarang kita akan hubungkan ke hotspot dari kamera ini kita cek dulu nah sudah nampak ya hotspotnya mv sekian sekian itu adalah id device CCTV atau kode hotspotnya oke kita klik nah ini sudah bisa kita pantau menggunakan hotspot dari CCTV jadi teman-teman kalau tidak punya wifi tetap bisa menggunakan kamera ini bisa pantau jarak dekatnya cuma kamera ini tidak bisa muter-muter ya soalnya kan ini kita muternya manual soalnya ini tidak bisa putar-putar jadi teman-teman muternya manual atau fokus ke depan beda dengan yang model CCTV yang bisa berputar-putar 360 derajat ya oke teman-teman ya tekniknya tadi adalah video cara setting kamera mini menggunakan aplikasi V380 semoga video ini bisa bermanfaat tetap jaga selalu kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih